Al-Fatihah 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 RM9359 RM400 lebih RM1,000 tak Maksudnya masih ada dalam negara kita Tapi RM400,000 tu apa tuan-tuan? Mari kita zoom in angka ini Di kalangan RM479,359 Ada pemegang pas jangka panjang yang aktif Pemegang jangka pas jangka panjang aktif Maksudnya Dia stay tu kerana memang dia boleh stay Okey sebab dia ada pas jangka panjang Dia masuk pegang pas jangka panjang Dia tak keluar lah Jumlahnya RM129,000 5 orang Baik Dia juga ada berada di depo tahanan immigration Yang kita dah tangkap Dia ada kesalahan akta immigration Akta pasport Sejumlah Yang kita usir RM5,359 Kerana kesalahan dibuat akta tertentu Telah dikeluarkan pas khas Pas khas maksudnya Dia masuk 30 hari visa free Dia tak keluar hari 31 Tapi dia dah dapat pembohonan pas khas Mengikut penuh-undang yang ada sekarang Seorang yang masuk ini Dia masih boleh memohon pas khas Ini peraturan yang sama Baguh pun kekal yang sama Larut kekal sama Sekarang pun saya kekal yang sama Jumlah RM141,783 Jadi Pas lawatan sosial yang belum keluar RM84,817 Daripada sejumlah RM8,491,653 Tindakan kita satu Iaitu senarai hitam Boleh? Okey Jadi Kita hentikanlah RM1,2 juta ni Kerana Ketua pembangkang pun kata tak betul Kita hentikanlah RM1,2 juta ni Kerana ketua pembangkang tu Tetapi itu modal mereka tuan-tuan Itu modal mereka sekarang ni RM1,2 juta ni Kerajaan Madani ni lah nak bawa Orang ni ke rakyat China Datang negara kita RM1,2 juta RM1,2 juta RM1,2 juta ni bukan datang Dari kajian sekarang Dari kajian sebelum ni Malah Hamzah Zainuddin sendiri mengatakan RM1,2 juta itu tidak betul Jadi kalau tidak betul Persoalan utama dia Mana datang RM1,2 juta Itu saya kata tadi Perkara ini sebenarnya Kalau diikutkan Ditimbulkan oleh pembangkang Kitalah pada waktu itu Kita persoalkan kerajaan pada waktu itu Tetapi yang bestnya Bangangnya pembangkang ni tuan-tuan Dia lupa tengok tarikh RM1,2 juta Tu kat mana statement tu Statement tu tahun 2022 Masa dia orang meminta So dia ambil statement tu Dia nak share RM1,2 juta RM1,2 juta Dia lupa bahawa yang kat bawah Tahun 2022 Pada zaman dia meminta Kita persoalkan kerajaan dia Bukan kerajaan sekarang ni Tetapi Berjuta orang warga China Telah menjadi Warga negara Malaysia Ni Dijawab oleh Menteri KDN Daripada tahun 2016 Sehingga 2024 Warga China Yang menjadi warga Malaysia Hanya kira-kira 100 lebih orang Daripada zaman Dasuk Seri Najib Tun Razak Masuk ke zaman Mahdi Muhammad Masuk ke zaman Muhyiddin Yassin Masuk ke zaman Ismail Sabri Masuk ke zaman Anwar Ibrahim 100 lebih orang sahaja Warga China Yang dapat Anugerah ke warga Negaraan Malaysia Tuan-tuan Ini dijawab oleh Menteri KDN Di dalam Secara berhandset Secara apa Di dalam parlimen Dan dia dihandsetkan Ni Menteri KDN jawab Korang tak percaya Terpulang kepada korang Kan terpulang kepada korang Korang percaya atau tidak Tapi Saya nak beritahu Satu perkara tuan-tuan Modal lah Modal Dia orang tak ada modal Nak dimain Dia orang tak tahu Nak main macam mana Dia orang tak tahu Nak kenakan macam mana Dia orang tak tahu Nak putar macam mana So akhirnya Mereka main lah Isu yang kita dulu Bangkitkan Dia Bawa balik isu tu Pada persa sekarang Dia macam cerita liwat lah Tuan-tuan Minta maaf saya kata Liwat tu Cerita liwat Cerita DAP Komunis dan sebagainya Cerita itu dibawa oleh UMNO Barisan Nasional Zaman dahulu Kerana PAS ni Tak ada modal PAS ni tak ada modal Bersatu tak ada modal Dia ulang balik Cerita yang UMNO bawa Padahal zaman dahulu Zaman di mana Barisan Nasional Dan UMNO Bawa cerita itu Pada waktu itu Paslah yang beria-ia Membela Dato' Syurwana Ibrahim Dan mengatakan Bahawa liwat itu Tidak berlaku Malah Hadi awam Telah mengeluarkan Satu buku Dinamakan Qazaf Menuduh Seseorang yang suci Tanpa membawa Empah saksi Hukumnya Qazaf Berdosa besar Persaksian dia Dia tidak terima Dan dia adalah Seorang yang FASIK Selama-lamanya Maksudnya Kalau FASIK ni Tuan-tuan Kalau dia Bapak kepada Anak perempuan Saksi Dia tidak boleh Menjadi saksi Anaknya menikah Kepada Maksudnya Tak boleh jadi saksi lah Dia tak boleh Mewalikan anak dia Kalau ada yang menikah Dia jadi wali Pernikahan anak itu Dia kisah Dan boleh dianggap Sebagai zina Itu implikasi FASIK ni Tuan-tuan Jangan bermain Dan Qazaf ni adalah Salah satu Hukum hudud Pelik lah Tuan-tuan Mereka memperjuangkan Hukum hudud Bercakap tentang Islam Islam ini Ulama itu Al-Quran ini Tetapi Bila bab ini Dia tak kisah Kerana apa Tuan-tuan Macam saya kata lah Bukan sebenarnya Al-Quran As-Sunnah itu Yang memandu mereka Tetapi mereka Yang memandu Al-Quran dan As-Sunnah Bila mana mereka Rasa Kita kerjasama Dengan DAP Keluar Tahaluf siasi Keluar dalil Bila mana Tak ada kerjasama Negeri DAP Keluarlah Cerita kafir harbi Keluarlah Cerita komunis Keluarlah Biasalah Sebab politik PAS ni Tuan-tuan Bukan politik matang Mereka bukan Membawa politik matang Tetapi saya nampak Mereka membawa Banyak kepada Politik-politik kebencian Politik-politik Yang membawa Kepada perpecahan Kehancuran Tuan-tuan Tuan-tuan nak sokong PAS ke Bersatu ke Sebagainya Sokong lah Tapi sokong mereka Atas dasar mereka Boleh memerintah Soalan saya Kalau Kalau PAS Memerintah Tuan-tuan rasa Dia layak ke Memerintah Tuan-tuan rasa PAS ni Layak ke Jadi kerajaan Sekarang ni Siapa di kalangan Orang PAS Yang boleh Bercakap soal Ekonomi Membangunkan balik Ekonomi Menarik pelabur luar Membawa pelabur luar Dalam negara kita Memajukan ekonomi kita Berfikir Semisal Negeri PAS Negeri yang gagal Saya bercakap dengan Datuk Suparbi Berkenaan dengan air Berkenaan dengan Ekonomi Polis keluarkan Kenyataan Masalah sosial Di Kelantan Tadi saya ada Satu kenyataan Daripada Polis Kelantan Kita tak dapat Mengawal Ramai Pemuda-pemuda Kelantan Pergi ke Seberang Ke Golok Untuk pergi ke pub Sampai diorang ada shift Shift ni nak masuk pub ni Sebab di Kelantan tak dapat So dia pergi Ke Golok Ke Ke kawasan Bukan Golok lah Ke kawasan Thailand lah Untuk diorang nak pergi pub Bukan setakat hujung minggu Tuan-tuan Hari biasa pun diorang pergi Baru-baru ni kan ada yang kena tangkap Disebabkan mengedar tu kan Itu pun orang Kelantan juga Bukan kita kata orang Kelantan dia jahat Tuan-tuan Tetapi kita nak beritahu bahawa Sebenarnya Sesiapa pun merintah Sesiapa pun merintah Dia tak boleh klaim Oh kita telah membawa Islam Negara kita dah Negeri kita dah jadi baik Tak Manusia tetap manusia Sebenarnya Buat Ima ada PAS ke Buat Ima ada Amanah ke PKR ke UMNO ke Dan sebagainya Tugas dan tangan jawab Kita memastikan mendidik Masyarakat kita Kita tak boleh klaim Hanya kerana kita dah Perkenalkan banyak sekolah Agama Banyak masjid Maka tugas kita telah selesai Kita dah tutup dah Pusat judi Maka tugas kita telah selesai Belum Tuan-tuan tutup pusat judi Dia orang berjudi kat mana Itu kat seberang Itu kat seberang tu Dia orang berjudi Jangan tak tahu Sebab itu Kelantan Kalau tak kat seberang pun Ni 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 Online ni Ni Korang punya handphone ni Sebab itu dekat Kelantan Judi online Tertinggi kat mana Tuan-tuan Kota baru Kelantan Jadi disitu lah Kita nak kena faham Satu perkara Hanya kerana Pas memerintah Belum tentu Akan selesai Masalah rakyat Belum tentu Akan selesai Masalah rakyat Dia tidak ada istilah Miracle Macamnya Datuk Seri Anubahim Memerintah Confirm lepas ni Negara akan jadi Rakyat akan jadi Lebih baik Tak manusia adalah manusia Akan ada orang baik Akan ada orang jahat So tugas dan tanggung jawab Kita memberi pendidikan Membantu kerajaan Menyebarkan benda yang baik Benda yang tak elok Kita sekat Dan sebagainya Itu yang penting Alright So itu dia Sahabat semua Sekali lagi Kebodohan Alih-alih Parlimen Pembangkang Yang cibat memainkan Isu 1.2 Sedangkan Hamzah Zainuddin Ketika menjadi Menteri KDN Juga menafikan Perkara itu Tidak benar Dan sebagainya Begitu juga dengan Ketika Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Apa ni Menteri KDN Jadi Mereka ini Menyebarkan fitnah Tanpa membuat Usul periksa Seolah-olah Sebenarnya Apabila mereka Menyebarkan fitnah Dan berita palsu Seperti ini Mereka menembak Pemimpin-pemimpin Mereka sendiri Satu yang Amat-amat Memalukan Jadi apa pandangan Anda sahabat semua Anda boleh berikan Dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara berhemah Terima kasih Izinkan saya Untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takapun keangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa belahnya Tepuk dada Tanya selera Sekiannya Dari Orek Nopo Channel Saya kita berjumpa lagi Bye bye